Ya pemirsa ini adalah salah satu trompet yang dijual di kawasan Ancol. Nah kalau berbicara mengenai trompet ini pada akhir tahun pasti ya ini ada pedagang trompet yang akan menjual ini dan Anda juga akan bawa ini kemana-mana ya. Tapi ini untuk tahun ini sendiri di pedagang trompet ada sedikit ya bisa dikatakan masalah karena ternyata kemarin ditemukan ada trompet yang menggunakan sampul atau cover dari Al-Quran. Tapi ini tadi setelah saya cek ini cukup aman pemirsa. Jadi untuk malam tahun baru kayaknya kurang tanpa trompet tapi sepertinya untuk para pedagang tahun baru ini sepertinya penjualan trompet menurun ya. Merayakan malam pergantian tahun baru selalu dimeriakan dengan suara trompet. Ya trompet memang identik menuju tahun baru tak ayal banyak bermunculan pedagang trompet musiman. Para pedagang musiman ini datang dari berbagai wilayah di Indonesia yang mencoba mencari peluang nafkah di ibu kota dengan memanfaatkan keceriaan tahun baru. Empat tahun suami saya, anak saya dari Kerawang, Batu Jaya. Berbeda dari tahun sebelumnya, penjualan trompet di tahun ini mengalami penurunan yang sangat drastis. Dengan bermacam bentuk dan ukuran, trompet ini dijual dengan harga yang terbilang cukup murah. Harga yang ditawarkan antara Rp10.000 hingga Rp25.000. Dari Jakarta, Adinda Rati, Jemi Yassin, MNC Media, memberitakan.